Lur, curah hujan cukup tinggi di Kabupaten Batanghari dalam beberapa hari belakangan. Nah, akibatnya lima kecamatan di Kabupaten Batanghari mengalami genangan air. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, banjir! Bencana banjir saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dikarenakan banjir hingga saat ini masih menggenang di lima kecamatan. Hal ini dikarenakan curah hujan yang terus terjadi di wilayah Hulu. Sekretaris Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Syamra Lubis, mengatakan genangan banjir yang terjadi sejak lima hari terakhir yang berasal dari arah Hulu Sungai, sehingga keadaan air signifikan terjadi kenaikan. Ada pun beberapa kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Marosebo Ulu, Mersam, Muara Tempesi, Marosebo Ilir, dan Muara Bulian. Sebenarnya, lima hari terakhir belakangan ini, curah hujan baik di Hulu maupun di kita itu cukup tinggi. Sehingga peningkatan debit air itu sangat signifikan sekali. Beberapa desa sudah terdampak di kita. Di baik itu Muara Sembo Ulu, Mersam, Muara Tempesi, Muara Bulian, Muara Sembo Ilir. Nah, itu kita sudah coba pantau dan beberapa sudah memasuki perkampungan. Malah di perkampungan kita sudah banyak terkenal. Sementara itu, untuk akses yang mulai terdampak baru sebatas beberapa jalan. Sedangkan untuk rumah warga dan fasilitas lainnya masih dilakukan pendataan oleh petugas. Akan tetapi kejadian tersebut, diimbau masyarakat untuk tetap tersuas pada, terutama di bagian bantaran aliran air sungai Batanghari. Selamat ria di Cik TV. Melaporkan.